Mikir nomor satu itu cerdas. Cerdas ini fokusnya bukan hanya ya, bukan sekedar, tapi pola pikir. Cerdas itu mikir dulu benar nih. Pola pikir thinking tools, models of thinking, dan sebagainya, rasionalitas, dan sebagainya. Ini bukan ilmunya dulu. Dan ini bukan informasinya, bukan pengetahuan yang banyak dicokokin, tapi pola pikirnya dulu, kemampuan untuk dia berpikir, berlogika, ngambil kesimpulan, dan sebagainya. Ilmu jangan hanya objek hapalan, ilmu untuk memahami dan menuntaskan persoalan. Dan semua dirijen-dirijen saya pun selalu mengingatkan saya setiap hari, ini masalah literasi ini sangat penting. Karena kita sedang mengalami krisis literasi. Anak-anak kecil itu sebenarnya dasarnya itu, mereka udah cerdas, kreatif, dan sebagainya. Punya pertanyaan banyak banget, curiosity-nya oke, kritis, dan sebagainya. Anak-anak kecil itu banyakan kritis-nya. Tapi ketika di sekolah, mereka belajar hal yang hafalan, untuk bahkan nanya satu jawabannya, bla bla bla. Udah pasti, misalnya, kucing makannya apa? Pasti tikus. Ini kenapa begini? Ini kan gak diadakan untuk justru mempertanyakan lebih. Ya ini mau gak mau ya, karena. Inpatient culture of learning, punya orang-orang manusia yang punya growth mindset, itu sebenarnya objektif daripada sistem pendidikan kita, untuk menciptakan anak-anak yang punya growth mindset, apapun passion biaya. Terima kasih telah menonton! Negara memuaskan rasa ingin tahu, terus ikut-ikutan teman, solidaritas, segala macam, itu harus dikintas tegas gitu. Karena jika pengguna narkoba hanya melakukan rehabilitas, mereka akan menggunakan narkoba lagi. Mengurung pecandu tanpa proses rehab berkemungkinan beran, dan semua ini akan buat dia semakin kepikiran tentang narkoba yang selama ini dia gunakan sebagai pelarian sementara. Terus, kalau misalnya emang pecandu narkoba yang lebih baik merugikan diri mereka sendiri dibanding orang lain, harus dikurung. Pemerkosa. Sex offenders. Yang merugikan orang lain aja lalai ditanggapi. Jadi, kenapa kalau pecandu narkoba yang butuh pertolongan dan nggak menyakiti orang secara fisik harus dijubloskan penjara? Bisa dijamin nggak semua itu nggak berlebihan penggunaannya? Banyak banget soalnya restoran-restoran sekarang yang berlebihan pakai MSG? Kan yang tadi gue bilang kan bukan semua ada yang berlebihan, iya ada, tapi nggak semuanya berlebihan sampai penyakit-penyakit yang bahaya gitu. Belum. Belum bisa menyebabkan penyakit yang berbahaya. Berarti kalau misalnya nggak dikontrol dari sekarang, itu akan efek ke efek yang jangka panjang. Kalau misalkan di Jakarta dikasih aturan penggunaan MSG yang ada di warung-warung, gimana dampak ekonomi nantinya? Dampak ekonominya apa? Gangguan telah penggunaan MSG dengan alasan ekonomi. Berarti itu memberikan valu lebih tinggi ke ekonomi dan uang daripada kesehatan dan nyawa, begitu. Oke, langsung silahkan Natania, kalau ada tanggapan. Penjara orang juga bisa stress. Kan itu bukan adalah kesalahan yang dia lakuin. Kalau misalkan dia juga kejanduan narkoba juga, dia nggak bakal di penjara dong. Kalau di rehab juga, ada kemungkinan dia nggak bakal sembuh juga kan. Tapi kan bisa banyak cara yang lebih baik lagi selain di penjara. Ganja itu merupakan salah satu jet adiktif, bukan adiktif. Jadi dia itu lumayan berbahaya, dia dapat tergolong sebagai narkoba yang berbahaya. Ganja di Indonesia melalui proses rekreasi genetik karena tumbuh dari alam dan THC tinggi, sehingga lebih banyak digunakan untuk bersenang-senang, bukan untuk dikonsumsi. Itu adalah mengapa kita tidak boleh meregalitaskan ganja. Sudah terbukti bisa digunakan untuk membantu korban anxiety, epilepsi, kehilangan nafsu makan, Alzheimer, migraine, bahkan kanker. Dalam Weed User Guide, David Schumander menulis bahkan aspirin bisa membunuhmu kalau dikonsumsi terlalu banyak. Tapi lanjutnya dosis mematikan ganja membutuhkan konjunsi 683,38 kg tanaman itu dalam 15 menit. Artinya ganja justru malah kalau dosisnya tinggi malah nggak berbahaya gitu dibandingkan tadi aspirin. Nah gitu Maverick. Walaupun seperti itu ada bedanya. Ganja di Indonesia tergolong ganja yang menghasilkan kandungan THC yang tinggi sedangkan CBD yang lebih rendah. THC berbahaya bagi kesehatan karena mengandung sinyawa psikotropika dan bersifat psikoaktif atau dapat menyebabkan kecanduan. 28 persen, 21 persen karena gangguan pencernak. 19 persen oleh gangguan jantung dan alkohol juga masih legal. Kita kan yang bicarain alkohol ataupun merokok, itu kan kita bicarain ganja. Ganja yang di Indonesia kebanyakan kan digunakannya untuk bersenang-senang dan untuk menjual. Jadi tidak bisa dilegalitaskan. Kan tadi tadi dibilang THC itu nggak akan bisa membunuh unless dikonsumsi 680,38 kg dalam 15 menit. Di Indonesia juga nggak bisa. Kebanyakan kita lihat ganja akan menyebabkan psikoaktif sehingga terbukti profesional, Amerika secara internasional. Kita kan misalkan di Indonesia, ganja yang di Indonesia itu bukan proses reaksi genetik, melainkan dari awal. Nggak bisa dibandingin sama penelitian di Indonesia. Itu udah menurut WHO. Kalau misalkan di Jakarta dikasih atur kebanyakan investasi yang ada di rumah, gimana kedampak ekonomi nampinya? Banyak juga yang diperlukan. Kalau misalkan di Jakarta dikasih atur kebanyakan investasi yang ada di rumah, terima kasih telah menonton.